Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Resan Channel yang membahas seputar tip dan trik Youtube dan komputer Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengembalikan data yang terhapus dengan recovery dari Wondershare Jadi dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Resan Channel Simak terus video ini Sedikit informasi bahwa data-data yang telah terhapus di PC atau laptop ataupun flash disk apa bisa dikembalikan? Jawabannya bisa Jadi sebenarnya data-data yang terhapus atau terformat tidak sepenuhnya terhapus oleh sistem memori akan tetapi ada di dalam sistem memori atau disembunyikan di dalam sistem memori Jadi data-data tersebut akan benar-benar hilang jika sistem memorinya penuh dan terganti dengan data yang baru Itulah ilustrasi singkat tentang proses cara menghapus data Tentunya untuk proses dibalik sistemnya mungkin lebih rumit untuk saya jelaskan Jadi sedikit informasi biar kawan-kawan paham saja kenapa data yang terhapus bisa kembali lagi Nah, untuk mengembalikan data atau recovery data kalian membutuhkan sebuah software ada banyak software untuk recovery data atau mengembalikan data disini saya merekomendasikan salah satu software yang sangat bagus dan bagus untuk mengembalikan merecovery datanya yaitu recovery jadi recovery ini adalah produk dari Wondershare jadi jika kawan-kawan belum download aplikasi recovery kawan-kawan bisa downloadnya di situs resmi recovery Wondershare jadi ini situs ini situs recovery Wondershare jadi kawan-kawan bisa downloadnya lewat aplikasinya langsung eh maaf lewat websitenya langsung disini ada option download for win atau download for make nah disini dia bisa mengembalikan seribu file format dalam bentuk ntvs fad avs dan lain-lain jadi saya merekomendasikan recovery ini untuk recovery data bisa kawan-kawan yang terhapus baik yang disengaja maupun tidak disengaja ataupun harddisk yang terformat bisa dikembalikan lagi jadi ini tampilan websitenya jadi kawan-kawan tinggal download aplikasi record rate dari Wondershare ada yang free trial dan berbayar nah disini yang free trial video nya kawan-kawan bisa download disini jika kawan-kawan ingin full kawan-kawan harus berbayar kawan-kawan sudah menunutnya kawan-kawan tinggal buka aplikasinya disini saya sudah ada aplikasinya sudah saya download aplikasi dari recovery recovery kita buka jangan lupa subscribe like comment dan share jika menurut kawan-kawan video ini bermanfaat lagi loading ini tampilan dari recovery disini ada delete for file recovery reserve program format disk recovery jadi ini harddisk yang sudah terformat jadi ke recovery loss partition recovery external device recovery virus attack recovery system crash dan all-around recovery disini saya akan mencontohkan sebuah flash disk yang sudah saya hapus akan kembali lagi dengan tentunya kita milih yang external device recovery nah disini ada option nya lagi USB flash drive digital camera camcoder recovery memory card SD card dan lain-lain kita tinggal tekan next jadi aplikasi ini wajib ada di laptop kalian karena ini sangat bagus nah ini tampilan dari flash disk yang sudah yang ingin saya recovery oh iya maaf jadi sebelumnya saya akan hapus datanya di flash disk ini datanya 12345 ini contoh aja ya datanya akan saya hapus saya akan hapus data ini lalu kita delete-delete ruby nilai seluruhnya kita hapus lalu kita pencet start kita tunggu prosesnya pencet start pemengkan nya ini lalu berjalan terus jadi ini flash disk flash disk yang sudah terhapus beberapa bulan atau beberapa tahun akan ter-recovery semua jadi kawan-kawan tinggal kalau apal eh judulnya atau apal gambarnya yang mau di recovery tinggal pilih aja jadi tidak jadi tidak merecovery semuanya jadi kawan-kawan tinggal tunggu ini masih proses 10% kita tunggu jadi tadi saya hanya 5 data nanti saya akan kembalikan data yang telah terhapus leading sectornya berjalan ini cukup memakan waktu oke kita stop aja kalau kita leading sector semuanya mungkin akan mengakukan waktunya cukup jadi saya akan membalikan beberapa data aja yang tadi saya hapus kita stop nah ini ada beberapa video yang sudah berhasil di recovery walaupun belum 100% jadi saya akan merecovery data atau gambar atau video yang tadi saya hapus dan ini seperti ini view lalu kawan-kawan tinggal tekan recovery nah tampilan ini dia akan merecovery dan menaruh file yang di recovery tadi di drive mana tentunya jangan di flash disk lagi kawan-kawan tinggal pilih drive yang belum ter recovery jadi drive jadi drive g saya pilih drive e recover nah untuk masuk tampilannya tampilannya lalu kita buka di folder drive e nah disini ada folder recovery tanggal dan bulan dan namanya jam ini juga kita buka nah ini dari gambar yang telah terhapus wisat kemarinan ini kawan-kawan pengguna kita meka tiba2 jadi kira-kira seperti itulah cara mudah untuk menggunakan software memang agak berbahaya jika aplikasi ini dipakai dengan orang-orang yang tidak bertemu di bawah jadi saya punya tips untuk kawan-kawan jika data-datanya tidak bisa dikebalikan lagi secara atau mungkin kalian mempunyai data yang cukup sensitif jadi untuk menghapus data tersebut secara permanen kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi file shredder aplikasi file shredder aplikasi ini jika kawan-kawan benar-benar ingin menghapus data tersebut akan benar-benar terhapus secara permanen jadi kawan-kawan tinggal cari saja di google file shredder untuk menghapusnya di laptop atau digital jadi demikian tutorial singkat ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati